Intro Bertemu kembali saudara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi menyerahkan surat terbuka kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memanggil Presiden Jokowi Dodo ke sidang sengketa pemilihan Presiden Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari aktivis dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi maksud saya untuk segera menghadirkan Presiden Jokowi serta 8 Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara untuk dimintai keterangan Koalisi tersebut menilai Jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam memengaruhi proses penyelenggaraan pemilu baik terkait penyaluran bansos, pengerahan aparatur sipil negara penunjukkan penjabat-penjabat pelaksanaan kepala daerah hingga ketidak netralan aparat Kami menyampaikan surat terbuka yang isinya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan juga 8 Menteri dan Pejabat Kementerian atau Lembaga yang kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan di dalam persidangan PHPU pada hari-hari ini Kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan terutama pembuktian di MK yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Bahfut, Todung Mulia Lubis berharap Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 selain 4 Menteri yang dipanggil Menurutnya Jokowi adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan negara termasuk dana bantuan sosial Nama Presiden Joko Widodo berkali-kali muncul dalam sidang sengketa pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi Dengan menghadirkan Presiden akan menjawab semua pertanyaan dan kecurigaan di ranah publik Meski demikian, Todung mengembalikan seluruh keputusan pemanggilan pihak sebagai pemberi keterangan kepada Majelis Hakim MK Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan Nah kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK Itu akan sangat ideal Karena memang tanggung jawab pengelolaan negara ini Tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial itu pada akhirnya berujung pada Presiden Dan memang ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri Koke Ekonomi Tapi tanggung jawab utama itu tetap pada Presiden Oleh sebab itu, percaya kalau Presiden bisa dihadirkan itu sudah sangat bagus, sangat ideal Dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bantuan publik Di lain pihak, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Merespons permintaan Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud Yang berharap Presiden Jokowi Dodo dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres Gibran bilang, monggo atau artinya silahkan Menurutnya proses dan mekanisme yang ada di MK harus dilalui Selain empat Menteri Jokowi yang dipanggil Hakim MK Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis pun Berharap Presiden Jokowi Dodo ikut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 Pertanyaan besarnya, mungkinkah Hakim MK memanggil Presiden Jokowi Dodo Dan bagaimana untuk esok hari keterangan empat menteri dapat membuat terang polemik bantuan sosial Saat pemilihan Presiden Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber Bergabung saat ini Wakil Ketua Bum, DPP Partai Green Rest Sekaligus Juru Bicara TKN Prabowo Gibran Habib Rohman Dan juga sudah bergabung saat ini dosen hukum tata negara Sekaligus peneliti POSDEM Universitas Andalas, Ferry Amsari Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Terima kasih seluruhnya sudah ada dalam diskusi kali ini Bang Ferry, secara sistem yang ada Apakah memungkinkan Hakim Konstitusi memanggil Presiden Jokowi Dodo Untuk diminta keterangannya soal sengketa hasil Pilpres? Siapapun yang dianggap oleh Hakim Konstitusi layak diperdengarkan keterangannya Tentu bisa dipanggil sebagai saksi ataupun ahli Bergantung kemudian peran masing-masing Nah kalau kita lihat ya di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Disebut bahwa menteri-menteri ini adalah pembantu Presiden Dan di ketentuan pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara Ditentukan bahwa para menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden Artinya dalam melaksanakan tugas para menteri Tentu saja semua dikendalikan dan diatur oleh Presiden Dan setiap tindakannya dipertanggung jawabkan kepada Presiden Oleh karena itu sebenarnya intelektual dadernya Kalau memang ada tuduhan yang berkaitan dengan bantuan sosial Itu semestinya memang Presiden Nah diurai saja sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pemohon 01 dan 02 atau Capres 01 dan 03 itu Apakah tuduhan itu benar? Kedua, Presiden ini kan juga adalah warga negara Indonesia Yang berhak untuk membela dirinya Dalam konteks ini keberadaan Presiden Hadirnya Presiden juga dikaitkan dengan upaya dirinya Untuk membela berbagai tuduhan yang mengarah kepada dirinya Jadi dua hal ini penting dan saling berkaitan dengan hak-hak organ negara juga Memungkinkan tapi mendesak tidak menurut Anda? Kalau merujuk dari permohonan dari dua pihak dari 01 dan juga 03 Kalau didengar dan dibaca permohonan 01 dan 03 Bisa kelihatan bahwa tudingan itu kan mengarah kepada Presiden Presiden yang menentukan penjabat Presiden yang mengatur bagaimana Bansos dikerahkan Presiden juga dituduh menghadirkan berbagai kepala desa melalui para pembantunya Jadi tudingan itu mengarah kepada Presiden bukan sekedar kepada para menteri Oleh karena itu sangat urgent keberadaan Di sisi lain juga Bang Habib Barusan ada Koalisi Masyarakat Sipil yang juga meminta Hakim MK untuk mendatangkan Atau meminta Presiden Jokowi hadir memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi Menurut Anda suara Koalisi Masyarakat Sipil ini sah-sah saja sebagai pendapat Atau ada hal lain yang Anda cermati dari sini? Dalam konteks demokrasi sah-sah saja Koalisi Masyarakat Sipil berpihak kepada salah satu paslon ya Atau salah dua paslon Ya tapi memang eleganya membuka diri saja Kalau memang mereka memiliki apiliasi politik ke paslon tersebut Nama Presiden muncul itu Nama Presiden banyak disebut bukan karena fakta Bukan karena keterangan saksi Bukan karena alat bukti Tapi karena dipitnah, karena dituduh Karena digiring dalam permohonan Maupun dalam pernyataan-pernyataan Paslon 1 dan paslon 3 Ya Jadi Bukan karena adanya fakta Misalnya saksi mendengar Kemudian ada alat bukti surat Presiden Nggak ada sama sekali Dua alat bukti Nah ini kan serangan politik Ya biasalah ya Aktivis pun berpolitik Ya silahkan-silahkan saja Ya kan ini serangan politik Yang diorkestrasi Yang dilakukan Karena memang mereka tidak memiliki senjata Untuk melakukan yang namanya serangan secara hukum Kita lihat ya Anatomi struktur permohonan Paslon 1 dan paslon 2 Semuanya kan out of the box Kenapa out of the box? Karena mereka nggak bisa Rumus apa? Kumpulkan bukti Tunjukkan bukti Klaim-klaim kejerangan Ya yang menjadi alasan kekalahan mereka Ini kan orang-orang kalah Orang-orang yang sudah dihukum oleh rakyat Pada tanggal 14 Februari yang lalu Ya Dengan tidak dipilih oleh rakyat Cari-cari dalis Cari-cari alasan Kalau Anda termati Ya Sejak awal kan mereka Calling-nya Panggil Menteri Dan lain sebagainya Sehingga secara singkatnya Menurut Anda Dorongan untuk memagih Presiden ini Tidak terlalu urgent? Bukan-bukan Tidak terlalu urgent Makanya saya mau sampaikan Ya Awal-awal Tiba-tiba muncul Presiden ini Ini kan serangan politik Dalam konteks hukum Ya Kami tidak khawatir Tapi apakah urgent atau tidak Tapi dalam konteks Apa namanya Politik Ya harus terus terang Dikatakan ini serangan politik Karena di bidang hukum Mereka Punyanya peluru hampa Gitu loh Gak punya Apa namanya Bukti-bukti Gak punya petunjuk sedikit pun Soal kecurangan yang mereka Apa Klaim Ya Yang selama ini mereka keluhkan Tidak ada Jadi makanya kalau ketika ini Debat di Pilpres kali ini Bukan debat soal bukti Bukan debat soal saksi Ini ingat waktu 2014 Ada kami hadirkan yang namanya Novela yang dari Papua itu Itu kan seru Ya kan Lalu 2019 Kami hadirkan Ahli Yang bisa apa Yang mendalilkan Soal DPT ganda DPT bermasalah Nilainya Jutaan ya Bahkan ada belasan juta Kalau yang sekarang ini kan Lebih Dalil Kedalil saja Ya kan Dari Omon-omon Ke omon-omon saja Tapi ya Gak ada masalah Kalau Majelis Hakim Pengen menghadirkan Ya silahkan Saya sepakat dengan Pak Ferry Presiden banyak dipitnah Banyak dituduh Ya Maka Presiden Punya kepentingan juga Membersihkan namanya Kan ini kan Panggung yang dilihat Oleh rakyat Oke Saat ini kan Ratusan juta orang Memantau Persidangan MK Tiap hari Digebukin Tiap hari Dipitnah Ya wajar juga Pak Presiden Ya Diberikan kesempatan Kalau memang Ada Niatan seperti itu Menurut saya Bagus-bagus saja Tapi dalam konteks hukum Tidak ada sedikit pun Yang mengkhawatirkan kami Kalau Anda tanya Saya selaku Paslon 2 Tidak ada sedikit pun Kekhawatiran Semakin Presiden hadir Semakin terang Benderang masalah ini Bahwa penggunaan Bahan sos Untuk kepentingan Paslon 2 itu Bohong Bahwa penggunaan Aparatur negara Untuk kepentingan Paslon 2 itu Bohong Oke Bung Ferry Kalau Anda melihatnya Ada dorongan Seperti ini Dorongan memanggil Presiden ini Memang ada bukti Yang mengarah ke Dugaan-dugaan Yang dilayangkan oleh Pasangan 01 dan 03 Atau justru Sebatas asumsi Atau gimana Anda menganalisisnya Jika Keinginan menghadirkan Presiden itu Dituding sebagai fitnah Maka tentu saja Presiden adalah Bagian dari fitnah Itu sendiri Karena Presiden lah yang Mengatakan dirinya Mau cawe-cawe Presiden juga Yang mengatakan dirinya Ingin menggunakan Data Intelijen Untuk mengetahui Dapurnya partai politik Presiden pula Yang kemudian Kemana-mana Berjalan dengan Pasangan capret tertentu Presiden juga Yang terlibat Memberikan bansos Jadi presiden Sedang memfitnah dirinya Untuk bertanggung jawab Hadir Di dalam sidang Menjelaskan Apa yang dia lakukan Bagian dari Politik gentong babi Yang dikenal Dalam dunia kepemiluan Sebagai bentuk kecurangan Bagian dari yang Perlu diketahui Bahwa secara Konstitusional Presiden Adalah pimpinan Kepala negara Dan kepala pemerintahan Penyusun kabinet Dimana para menteri Bertanggung jawab Saya mau kasih contoh Di dalam Undang-undang kementerian Negara itu Pasal 14 nya Ditentukan bahwa Menteri koordinator itu Dibentuk sebagai Untuk menjalankan Fungsi koordinasi Jadi tugasnya Hanya koordinasi Dia tidak menjalankan Tugas teknis Nah kenapa Tiba-tiba Menjalankan pemilu Dia menjalankan Tugas teknis Membagi-bagikan Bansos Padahal Kalau bicara Undang-undang 11 2009 Junto Undang-undang 14 2019 Ditentukan bahwa Tugas yang mengatur Membagikan Dan segala macamnya Soal Bansos Adalah tugas Menteri Sosial Sementara Menteri Sosial Tidak dilibatkan Kita mau tanya Kepada Presiden Konsep ini Aturannya dari mana Oke Oke Memang ini masih Dorongan saja Seperti itu Tapi yang menjadi real Esok hari adalah Pemanggilan terhadap Empat menteri Yang bakal dijadwalkan Berlangsung pada Pukul 8 pagi Di Mahkamah Konstitusi Nah sejauh mana Keterangan empat menteri Ini bisa membuktikan Tuduhan kecurangan Yang dilayangkan oleh Para pemohon Tapi kita akan lanjutkan Di sesi berikutnya ya Kami harap Anda tetap bersama kami Di Kompas Petang Selain masalah dorongan Presiden Ajar Pranowo Pranowo Mahfud MD Merespons dari hal ini juga Bang Ferry Sejauh mana Kemudian bisa mencermati Pernyataan dari Empat menteri ini Dan bisa membuktikan Ada dugaan kecurangan itu Tadi Bang Ferry Ya kalau kemudian Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membongkar berbagai peristiwa Yang dicurigai oleh para pemohon Pada titik lain Jika Mahkamah kemudian Tidak mampu menggali Para pihak tidak diberikan kesempatan Untuk memberikan pertanyaan yang Bagi saya sangat penting Untuk dilakukan Dan itu adalah hak mereka Di dalam proses pengadilan Jadi agak janggal juga Sifat Mahkamah Membatasi bertanya Padahal ini saksi-saksi Yang memiliki hak yang sama Di hadapan hukum Meskipun jabatannya menteri Dengan saksi-saksi yang lain Oleh karena itu Besok akan sangat bergantung kepada MK Satu apakah pertanyaan itu Akan bisa memperlihatkan Telah terjadi kecurangan Atau akan mengarah bagaimana Perbuatan curang dilakukan selama pemilu Dan kemudian bagaimana Kebijakan dan peran Berbagai penyelenggaraan negara Terutama juga Presiden Dalam menentukan Politik gentong babi Terutama dana bansos Digelontorkan Sebagai pengetahuan umum juga Bang Ferry Sebetulnya untuk Pemanggilan menteri ini Kan dari pihak mahkamah Kan tidak mewakili Dari pihak pemohon Maupun juga termohon Apakah sepuluhnya pertanyaan itu Akan datang dari mahkamah Atau bisa dari pihak lain juga Yang ikut terlibat Pemanggilan awal Dilakukan oleh Para pemohon Tetapi mahkamah Mengambil alih Mereka lah yang akan Melakukan pemanggilan Tentu saja itu jauh lebih kuat Mahkamah memanggil Cuman mahkamah menentukan Bahwa hanya mereka Yang boleh bertanya Nah ini problematika Tersendiri ya Mahkamah Tidak memperkenankan Pihak-pihak Untuk bertanya Kan sebenarnya Pihak Bang Habib Juga punya hak ya Untuk memberikan pertanyaan Mengkonter hal-hal Yang sebelumnya Patut diduga Itu adalah perbuatan curang Jadi sepuluh pihak Sebenarnya Harusnya diberikan Kesempatan bertanya Oke Di sisi lain juga Sudah ada respon Dari menteri-menteri Yang akan dipanggil esok ini Termasuk salah satunya Menteri Sosial Tri Risma hari ini Ia menyatakan Siap hadir Memenuhi panggilan MK Untuk diminta keterangannya Dalam sidang esok hari Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya Bang Itu aja Aku ngomong apa ya Aku gak tau Besok ngomong apa Ditanya apa belum tau Jadi besok pasti datang ya Ya datang lah Dung undang lah Insya Allah Insya Allah Ya gak tau Aku belum tau pertanyaannya Iya kan Tergantung pertanyaannya Tenggak ada Enggak ada Kalau dari Panjokowi Enggak ada Di satu sisi Dari pemohon Menyatakan bahwa Ada imbas Bansos Yang mempengaruhi suara Dari pemilihan presiden Tapi di sisi lainnya Juga dari pihak terkait Menyatakan bahwa Ya ini tidak ada kaitan Sama sekali Terutama dengan Bansos Melihat dinamika ini Terutama dipanggilnya Menteri Sosial Dalam sidang esok hari Gimana dinamikanya Menurut Anda Bang Ferry Ya biasalah ya Antara para pihak Tentu membangun Argumentasi masing-masing Tetapi secara ilmiah Dan bukti-bukti Konkret yang ada Sebenarnya sulit dipungkiri Bahwa Politik Gentong babi Yang berupa Penyerahan Atau pembagian Dana insentif Negara Untuk pihak-pihak Tertetu dapat terpilih Kembali Memang di dunia Juga terjadi Dan dikenal Sebagai bentuk Kecurangan Yang memanfaatkan Dana negara Jadi sebenarnya Konsep Bansos BLT PKH Dan lain-lain Sebagai politik Gentong babi Memang Dikenal jamak Oleh teman-teman Kepemiluan Sebagai bentuk Kecurangan Nah besok Saya yakin Mahkamah juga Mengenal konsep ini Sebagai bentuk Kecurangan Dan Kalau diingat Kasus Beberapa Di pilkada Seibu Rajwa Dan Kota Waringin Yang dulu Pernah terjadi Konsep-konsep Gentong babi Dalam bentuk-bentuk Yang kurang lebih Sama Juga terjadi Oleh karena itu Tinggal besok Mahkamah Melakukan Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa Mengungkap Fakta-fakta Misalnya Kenapa Yang digunakan Data untuk Pembagian Bansos Bukanlah Data dari Kementerian Sosial Tetapi malah Kepada Kementerian Koordinator Tertentu Yang bukan Tugas mereka Secara Undang-undang Dan ketentuan Yang ada Nah ini kan Pertanyaan penting Yang bisa Memperlihatkan Bagaimana Dana Insentif Berupa Bansos Ditimpangkan Untuk kepentingan Pemilu Oke Saya coba ke Bang Habib Kembali Kalau begitu Bang Habib Masih mendengar suara saya Bang Oke Bang Habib Oke Besok ini Ini kan Empat menteri Dipanggil Oleh Mahkamah Konstitusi Dan salah satunya Adalah Menteri yang Terafiliasi Dengan 02 Pak Erlangga Hartarto Apakah ini tidak akan menjadi tantangan Nanti saat Akan digali Atau mendengar Keterangannya Sejauh mana Nanti akan mencermati Keterangan itu Ya Yang saya pahami Besok itu kan Pemberi keterangan Bukan saksi Karena itu Dalam konteks Apa namanya Konflik kepentingan Saya pikir Tidak relevan Begitu juga kan Ada Ibu Risma kan Menteri dari BDI Perjuangan Ya Tidak akan ada masalah Cuma mereka hanya akan ditanya Ya kan Apa yang Mereka Praktikan Dalam Kerjakan sebagai Kapasitas sebagai Menteri Terkait Jadi dari disitulah Menurut saya Akan terbuka semua Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut Tidak benar adanya Bagaimana Nanti dibuka Misalnya Kesepakatan awal Perencanaan awal Minute of meetingnya Pemberian Bansos Lalu dibuka juga Bagaimana siklus Apa Distribusi Bansos Kemudian juga Alasan-alasan Misalnya Mekanisme distribusi Bansos Yang dikatakan berubah Apakah Karena memang Ada penyederhanaan Kalau dulu kan Apa Penyederhanaan ini Yang saya dengar Karena ada kasus Tipikor Dimana Menteri Sosial Sebelum Bu Risma Juga kader partai politik Tertentu Diterangkap tangan Melakukan korupsi Dana Bansos Dan masih banyak Kasus-kasus terkait Bansos Yang memang belum Selesai Apakah penyederhanaan itu Ya kan ya Shortcut Semacam shortcut itu Alasannya itu nanti Sama-sama kita dengar Sehingga kalau saya sih Ya saya kan sudah Saya kan di DPR Saya tahu banget Ya Bagaimana Soal Bansos Dan lain-lain ini Bagaimana disepakati Di komisi berapa Partai-partai apa saja Kemudian ketika Implementasi juga Bahkan di level Pilek Saya tahu persis Ya Ada Kekotan-kekotan tertentu Yang menikmati memang Mengklaim Bansos ini Bahkan secara Administrasi Beda dengan Pilpres ya Dimana Persaingannya adalah persaingan ideologis Ketika Pilek Ada Oknum-oknum Yang mengadministrasi Distribusi Bantuan Bukan hanya Bansos Sebetulnya Sehingga Anda meyakini Bersama dengan teman-teman Tim Pembela Prabowo Gibran Keterangan empat menteri ini Tidak akan sepenuhnya Menjawab permohonan Dari para pemohon Soal adanya dugaan Bansos Terkait dengan hasil Pilpres itu Betul Kalau itu kan sudah terbantah Hari ini Terang-berang ya Hasil Apa namanya Berbagai macam Analisa ilmiah Teman-teman ada Litbang Kompas Saya kan Pasti dibuka oleh Pak Kodari Pak Hasan Nasbi Tidak ada kaitannya Karena Bansos Misalnya di luar negeri Kami menang Juga gitu loh Cukup telak gitu loh Karena padahal Tidak ada Bansos Memang banyak Asumsi yang Hal-hal yang Berbau asumsi Kan gampang Mematahkannya Juga dengan Asumsi argumentasi Yang lebih kuat Itu gampang Tapi Kalau mau faktual Mau sesuatu yang Reasonable Secara faktual Memang keterangan Para menteri ini Besok justru Akan Memperkuat Bahwa tuduhan Tidak benar Memperkuat dari Kami Justru Oke Bu Ferry singkat saja Untuk sebagai penutup Diskusi kali ini Apa yang akan Anda Harapkan nanti Dari pemanggilan Empat menteri ini Ya tentu saja Pemanggilan ini Membuat terang Berbagai hal Sehingga tidak Timbul Sakwasangka Sehingga yang tampil Di dalam persidangan Adalah fakta-fakta Yang Konkret Yang memperlihatkan Kebenaran sesungguhnya Dan mudah-mudahan Kita diselamatkan Oleh Makamah Konstitusi Demokrasi Kepemiluan kita Dan Kehadiran mereka Betul-betul Juga akan Menyuarakan Betapa Bermasalahnya Pemilu Besok Pukul 8 pagi Di ruang sidang Pledo Makamah Konstitusi Terima kasih Bang Ferry Dan Bang Habibur Rahman Terima kasih Sudah beristirahat bersama kami Selamat sore semuanya